Intro Puluhan perwira tinggi atau pati teni angkatan udara mendapat mutasi dan rotasi jabatan berdasarkan surat keputusan Panglima TNI Nomor Kep Garing 73 Garing 1 Romawi Garing 2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Pada rinciannya telah ditetapkan mutasi dan promosi jabatan untuk 114 pati TNI Dari daftar yang beredar terdapat 22 perwira tinggi TNI Angkatan Udara dan menariknya dua diantaranya adalah perwira tinggi berdara Batak Lalu siapa saja kah mereka? Langsung saja simak ulasan berikut ini Yang pertama terdapat nama Marsikal pertama TNI Adrian Pangarapan Damanik Marsma Adrian Damanik mendapat promosi jabatan sebagai Kepala Dinas Operasi dan Latihan TNI Angkatan Udara atau Kadis Op Selatau Sebelumnya beliau mengemban amanat sebagai Asren Kop Sudnas Marsma Adrian Damanik merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1995 dari Korps Penerbang Sebagai perwira tinggi militer beliau telah menjabat dalam berbagai posisi Termasuk sebagai Komandan Skadron Udara 31 Wing 1 Lanut Halim Kasih spek di Sob Skadut 31 Wing Udara 1 Lanut Halim Dan banyak posisi lainnya dalam TNI Angkatan Udara Marsma Adrian Damanik juga pernah menjabat sebagai Komandan Lanut Adi Sumarmo Sebelum akhirnya menjadi Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma pada tanggal 20 September tahun 2022 Dalam pengalaman luasnya di TNI Angkatan Udara Marsikal pertama TNI Adrian Pangarapan Damanik Telah memainkan peran penting dalam operasi militer dan pembangunan kapasitas TNI Angkatan Udara Memberikan kontribusi penting bagi keamanan dan pertahanan nasional Indonesia Yang kedua terdapat nama Marsikal pertama TNI Esron Sahat Bangun Sinaga Marsma TNI Esron Sinaga mendapat promosi jabatan Sebagai Kepala Staff Kopsut 3 Pak Esron merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara 1994 dengan korps penerbang Berbagai jabatan strategis pernah beliau emban Diantaranya Dan Sekau Paban Dua Lat Dit Diklat Kodik Latau Pangkosek Hanut Nas Tiga Medan Dirjian Kodik Latau Staff Khusus Kasau Hingga akhirnya menjadi Kaskop Sut 3 Kita ucapkan selamat mengemban tugas baru Semoga amanah, sukses dan sehat selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!